Baksaudagar kaya, Abdul Haris tersenyum sumringah saat menyawer piduan dangdut. Media sosial milik pria berusia 21 tahun ini dipenuhi video yang bersitingkan lakunya saat menebar uang. Mirisnya, uang yang ia hamburkan itu bukanlah milik pribadi, melainkan milik para peserta arisan bodong yang dikelolanya. Dan inilah modus pelaku menurut polisi. Bukannya keuntungan yang didapat, justru uang para peserta lenyap akibat digunakan untuk berfoya-foya. Enam korban sudah melapor ke polisi dengan kerugian mencapai 15 miliar rupiah. Uang itu digunakannya untuk foya-foya. Salah satu foya-foya itu dia gunakan untuk menyawer pada artis-artis, pada setiap kajatan yang ada di kampungnya maupun di sekitaran kampungnya. Haris yang sempat kabur akhirnya berhasil ditangkap polisi pada 16 Oktober lalu di rumah kontrakannya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kini polisi tengah menelusuri aset tersangka, serta menunggu laporan dari korban lain yang diduga mencapai 250 orang. Haris dijerat pasal 378 tentang penipuan dan terancam hukuman 4 tahun penjara.